Selamat datang di channel saya. Selamat datang di channel saya. Dengan dibangunnya sirkuit Mandalika yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo, pada tanggal 12 November 2021. Sehingga mengantarkan nama Pulau Lombok sebagai salah satu tempat yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika, seperti WR Superbike 2021, serta penyelenggaraan Moto IP 2022. Di samping hal tersebut, ternyata tempat ini masih memiliki banyak fakta menarik serta unik, yang perlu kita ketahui. Berikut beberapa fakta unik Pulau Lombok, dilansir dari berbagai sumber yang dapat kami sajikan. Makna Lombok Banyak yang mengira Pulau Kecil Lombok ini, diartikan sebagai cabai. Hal ini sesuai dengan tuturan bahasa Jawa, bahwa Lombok adalah cabai. Namun anggapan ini ternyata salah, di mana Lombok sebenarnya berasal dari bahasa Sasak sendiri yang memiliki arti, lurus. Kata Lombok telah lama ada di Sasak sejak era Majapahit, yaitu sekitar tahun 4000 sebelum masehi. Di mana kata Lombok sudah tertulis dalam Kitab Negara Kertagama, karya Empu Prapanca yang berbunyi, Lombok Sasak Mirah Adi. Jika kalimat tersebut dikaji dengan memisahkan kata demi kata, maka kata Lombok berarti lurus, Sasak berarti suku Lombok itu sendiri. Mirah artinya permata, dan Adi artinya kejayaan. Jadi secara keseluruhan, makna kalimat yang tertulis pada Kitab Negara Kertagama tersebut adalah, orang Lombok memiliki hati yang lurus untuk dijadikan permata kejayaan. Pulau Lombok memang sudah mengalami peradaban yang sangat panjang. Bukan hanya peradaban dari kerajaan Majapahit, tapi sudah dikuasai sebelumnya oleh kerajaan Sriwijaya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya bukti arkeologis berupa empat arca Buddha, di mana dua di antaranya disimpan di Museum Jakarta, dan dua lainnya disimpan di Museum Nusa Tenggara Barat. Seiring berjalannya waktu, kata Lombok populer dan dikenal oleh orang-orang dalam dan luar negeri. Suku asli Lombok Sejarah Lombok tidak akan dapat dipisahkan dari silih bergantinya kekuasaan, dan peperangan pada masa lalu. Baik itu peperangan antar kerajaan di Lombok sendiri, maupun peperangan yang ditimbulkan oleh perluasan kekuasaan dari wilayah lain. Konon, pada masa pemerintahan Raja Rakai Pikatan, Raja Medang Kamulan atau Mataram Kuno, telah banyak pendatang dari Pulau Jawa ke Pulau Lombok. Banyak di antara mereka kemudian melakukan pernikahan dengan warga setempat sehingga keturunan-keturunan selanjutnya, dikenal sebagai suku Sasat. Selanjutnya, dalam catatan sejarah abad ke-14 hingga 15 Masehi, Pulau Lombok ini, kemudian berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Majapahit. Bahkan kabarnya, Mahapati Gajah Mada sendiri yang waktu itu, datang ke Pulau Lombok, untuk menundukan beberapa kerajaan yang ada di pulau itu. Suku asli Lombok atau suku Sasak sudah tinggal cukup lama mendiami Pulau Lombok. Konon sejak 4000 sebelum Masehi. Sehingga banyak yang menganggapnya penyebutan Sasak atau Saksak, memiliki arti satu atau utama. Berdasarkan kisah sejarah di atas, banyak yang mempercayai bahwa leluhur Sasak, merupakan orang Jawa. Suku asli Pulau Lombok ini, mayoritas menganut agama Islam, dengan populasi mencapai 80%. Pulau Lombok juga terdiri dari beragam etnis seperti imigran Pulau Jawa, etnis Tiongwah, etnis Bali dan lain sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia yang memiliki ragam suku, adat, budaya hingga agama ataupun kepercayaan. Tidaklah aneh jika masyarakat Sasak di Lombok juga memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Penduduk Sasak menggunakan bahasa daerah Sasak, yang tidak jauh berbeda dengan bahasa Sumbawa dan Bali. Akan tetapi bahasa Sasak juga mempunyai sistem tingkatan bahasa, yang mirip dengan bahasa Jawa dan bahasa Bali. Rumah adat suku Sasak juga dibangun berdasarkan nilai estetika serta budaya masyarakatnya. Suku Sasak sendiri mengenal beberapa jenis bangunan adat yang dijadikan sebagai tempat tinggal, dan tempat penyelenggaraan ritual adat serta ritual keagamaan. Atap rumah adat suku Sasak terbuat dari jerami, dinding dianyam dari bilah bambu. Lantai dari rumah terbuat dari campuran tanah liat, dengan kotoran kerbau dan abu jerami. Campuran tanah liat dan kotoran kerbau inilah, yang dapat membuat lantai menjadi keras seperti semen. Pencampuran tanah liat dan kotoran kerbau sendiri, sudah dilakukan secara turun-menurun sejak zaman nenek moyang suku Sasak. Seluruh bahan bangunan rumah adat suku Sasak didapatkan dari lingkungan sekitar mereka. Bahkan untuk menyambung bagian-bagian kayu tersebut, mereka menggunakan paku yang terbuat dari bambu. Rumah adat suku Sasak hanya memiliki satu pintu, yang ukurannya sempit dan rendah. Hal ini dimaksudkan orang memasuki rumah akan selalu membungkukan badan sebagai tanda penghormatan terhadap yang di dalam rumah. Rumah adat suku Sasak juga tidak memiliki jendela. Suku Sasak mempercayai jika rumah merupakan dimensi sakral dan suci. Dimana selain menjadi tempat berlindung bagi manusia, rumah juga menjadi tempat untuk melakukan ritual-ritual sakral. Seperti ritual papuk baluk untuk arwah nenek moyang, ritual untuk penunggu rumah, dan ritual-ritual yang lainnya. Rumah adat suku Sasak memiliki gunung tertinggi berapi kedua di Indonesia. Gunung Rinjani Adalah salah satu gunung berapi tertinggi kedua yang terletak di tiga kabupaten seperti Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Gunung ini juga merupakan salah satu gunung berapi yang masih aktif di Indonesia. Dari puncak Rinjani, pendaki ataupun wisatawan dapat melihat pemandangan hampir seluruh dari Pulau Lombok, karena ketinggian Rinjani ini mencapai 3.726 meter di atas permukaan laut. Keunikan gunung Rinjani adalah adanya anak gunung yang disebut Kawah Gunung Batu Jari, yang berada di bagian tengah segara anak tempat tersebut. Gunung Rinjani juga terletak di perlintasan garis imajiner Welek, yang menjadi perbatasan ragam flora dan fauna tipe Asia dan Australia. Tak heran apabila banyak jenis flora dan fauna eksotis di gunung ini, seperti terenggiling, burung penghisap madu, musang Rinjani, lutung budeng, serta kijang. Flora dan fauna inilah, yang juga sebagai salah satu keunikan tersendiri bagi asri dan lestarinya ekosistem yang ada di areal Gunung Rinjani. Tak heran jika Rinjani merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan, baik dari dalam maupun dari luar Pulau Lombok. Tersedia Kawasan Bebas Kendaraan Bermotor Di beberapa negara belahan dunia, terdapat beberapa wilayah bebas kendaraan bermotor seperti, GTR Belanda, Venesia Italia, Pulau Mekinek Mai Caigan, Zermet Swiss dan lain sebagainya. Namun Lombok juga memiliki kawasan seperti itu, tepatnya di Gili Terawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Gili Terawangan merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokasinya berada di Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara. Gili ini menjadi destinasi wajib yang dikunjungi wisatawan yang menyukai keindahan pantai. Di Gili Terawangan tidak terdapat polusi dari kendaraan bermotor. Sebab di Gili Terawangan ini tidak diperbolehkan adanya warga memiliki kendaraan bermotor. Hal ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan. Selain tempatnya yang indah, udaranya juga sehat karena tanpa polusi. Di tempat ini, wisatawan mancanegara ramai berlalu lalang. Ada yang berjalan kaki. Ada pula yang bersepeda. Tidak sedikit pula yang menumpang Cidomo, yaitu angkutan tradisional yang menggunakan kuda sebagai penariknya. Bahkan ada pula yang menunggang kuda sewaan. Peraturan adat menekankan bahwasannya, di sana tidak boleh terdapat kendaraan bermotor. Kemudian peraturan tersebut diadopsi oleh pemerintah setempat, sehingga masyarakat setempat memegang peraturan untuk tidak mengadakan kendaraan bermotor maupun mobil, sebagai alat transportasi. Akan tetapi ada kendaraan tradisional seperti Cidomo, dokar dan sepeda ontel, untuk transportasi Anda yang sedang berkunjung dan singgah di tempat ini. Merupakan wisata halal terbaik, dengan julukan Negeri Seribu Masjid. Pulau Lombok terdiri dari satu kota madia, dan empat kabupaten yaitu, Kota Madia Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. Julukan Pulau Lombok sebagai Pulau Seribu Masjid kiranya sangat tepat karena banyaknya masjid yang dibangun di pulau tersebut. Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengungkap sejarah awal keberadaan agama dan kebudayaan Islam di Lombok. Penelitian-penelitian tersebut menyebutkan bahwa Islam di Lombok, merupakan pengaruh Islam Jawa, yang masuk di Pulau Lombok kira-kira abad ke-16 Masehi. Hal itu diperkenalkan oleh Sunan Prapen atau Said Maulana Muhammad Fadlullah, putra Sunan Giri yang merupakan salah satu wali songo di Tanah Jawa. Setelah kedatangannya, masyarakat Lombok yang tadinya beragama Buddha, beralih ke agama Islam. Dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam, maka Lombok menjadi destinasi halal terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Melalui penganugrahan World Halal Tourism Award di Dubai, tahun 2017, serta Muslim Travel Index atau GMT, pada tahun 2019, menetapkan Lombok salah satu pulau di Indonesia yang menjadi wisata halal terbaik. Di Lombok wisatawan dapat menemukan banyaknya masjid yang terdapat di setiap dusun maupun di tengah kota. Sebutan Negeri Seribu Masjid, bermula dari kunjungan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Effendi Zerkasih di tahun 1970. Yaitu ketika meresmikan Masjid Jami di Caka Negara. Sebutan Pulau Seribu Masjid, ini juga diperkuat dengan hasil penelitian salah satu putra sasak bernama Taufan Hijaz, yang kini merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Menurut data, terdapat 3.767 masjid besar dan 5.184 masjid kecil yang tersebar dalam 518 desa di Lombok. Di samping wisata religi Masjid Agung Islamic Center, yang menjadi salah satu ikon unik Pulau Lombok, pulau ini terkenal dengan wisata halal terbaik di dunia. Nah, demikianlah informasi yang dapat saya bagikan kali ini, semoga bisa menambah pengetahuan kita semua tentang kekayaan budaya dan adat istiadat di tanah air tercinta ini. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, yang tak kalah meneriknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!